Kembali lagi sahabat masih di channel ini ya Ini ampas kopi atau tepatnya kopi sisa Kang Japra akan buat pupuk lagi Simak selengkapnya Di uploadan Kang Japra sebelumnya sudah saya buatkan pupuk cair dari ampas kopi Baik kita siapkan ampas atau kopi sisanya 1 mangkuk kecil seperti ini Air cucian beras secukupnya kira-kira 1 literan lebih Nah bedanya di video ini saya tambahkan mikroorganisme lokal atau mol Kurang lebih 200 milian Nah fungsi mol disini dapat mempercepat proses fermentasi Dari pupuk ini ya Dan menambah nutrisi serta unsur hara yang dibutuhkan tanaman Jangan lupa siapkan wadah dan langsung kita campurkan Bisa dilihat dedaknya sahabat ya Ini saya kumpulkan setelah ngopi tentunya sahabat Ampas kopi ya perlu diketahui sahabat ya Mengandung pospor, magnesium, potasium, dan tembaga Yang tentunya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Serta dapat juga menetralkan pH tanah Sehingga membuat tanah menjadi subur Lanjut masukkan molnya Sahabat bisa gunakan mol dari tape, nasi, ataupun tempe Air cucian berasnya Lanjut dimasukkan Di air cucian beras ini ada senyawa organik yang dapat mendorong bakteri baik dari tanah Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman Ada juga unsur hara dan vitamin yang diantaranya dapat menjaga imunitas tanaman Dari berbagai penyakit Lanjut diaduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur selanjutnya dimasukkan ke wadah botol Seperti ini botol lapas saja bisa sahabat ya Siap dipermentasi 1-2 mingguan Seperti biasa simpan di tempat gelap atau teduh jauh dari sinar matahari Jikalau penyimpanan kedap udara seperti ini Harus sahabat ya buka tutup tiap hari untuk membuang gas selama fermentasi Ini kondisi setelah beberapa hari Kita lihat sahabat ya Harus buka tutup Seandainya tidak ada selang pembuangan gas fermentasi Kalau lupa atau tidak dibuka sahabat ya botolnya bisa kembung Keras sahabat ya Saatnya kita panen atau kita aplikasikan pupuk cair ampas kopi ini Kocok seperti biasa sebelum diaplikasikan Siapkan juga air bersih 5-10 bagian Sebagai campurannya sahabat ya Untuk campuran atau perbandingannya Nah di ember sudah ada air bersih kurang lebih 5 cangkir Jadi kita berikan saja 1 cangkir pupuk cair ini Aduk seperti biasa hingga tercampur merata Baik sahabat ini media tanam yang belum ditanami Kita berikan juga ya Bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi bahan organik Yang ada di dalam media tanam ini Ada juga cabai rawit kita kocorkan saja Ini cabai rawit muda sahabat ya Terong lalapan bisa kita sebut juga terong bulat ya Biasanya tiap-tiap daerah namanya beda sahabat ya Dua minggu sekali saya rasa bisa coba diaplikasikan cara seperti ini Semoga membantu tanaman sahabat tumbuh subur Baik sahabat Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Silahkan di share ke media sosial yang sahabat punya Semoga bermanfaat bagi semua orang Mohon maaf banyak sekali kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh T المascah disini Terima kasih.